Dan juga ada tiga poin dari Pak Presiden, yang satu Pak Presiden ingin di agenda event SEA Games dan ASEAN Games kita memprioriteskan cabur-cabur yang memiliki potensi medali. Jadi harus efisien tetapi kita mendapatkan hasil medali yang terbaik. Dan kedua arahan Pak Presiden, Pak Presiden ingin liga-liga pertandingan olahraga itu masif dilaksanakan di level tingkat pendidikan, sekolah dan kuliah. Dan juga untuk rakyat kita diminta untuk menggalakan liga antarkampung. Dan ketiga, Pak Presiden sangat peduli dan ingin ekosistem sport industri Indonesia ini semakin maju dan semakin establish. Dan untuk pemuda, Pak Presiden ingin pengembangan pemuda itu lebih kepada arah kewirausahaan dan juga profesionalitas. Dan dengan capaian indeks pembangunan pemuda yang naik. Tapi ada satu sih kalau dari saya yang perlu dikurangin itu adalah berat badan saya yang pasti. Jadi kita mulai hari ini diet makin keras dan latihan makin keras. Mungkin nanti kawan-kawan wartawan bisa ikut latihan di Kemenpora. Siap. Kedepan kan ada tujuh event internasional. Salah satunya Indonesia tuan rumah di bola basket dan walk-by game. Pasti apa yang sudah dimulai ya tentunya otomatis akan kita teruskan dan juga maksimalkan pelaksanaannya. Dengan melihat pengalaman kemarin U20 Israel ya pasti mulai perhari ini saya akan coba bicara ke seuruh stakeholder yang ada. Ya semoga kita bisa memastikan kelancaran jalannya dan juga menimbulkan titik temulah. Ya mungkin karena kita anak muda semua kita temuin. Saya sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan Pak Presiden bahwa harus dipisahkan kedua hal itu walaupun hal ini adalah suatu kompleksitasnya tinggi ya. Tapi memang kita akan usahakan yang terbaik. Pengetahuan sesuai mengkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Pak Erek Tohir, sekarang lobby-lobby dan juga diskusi masih dijalankan. Yang pasti pemerintah dengan tupoksi dan kemenangannya pasti kita harus support dari apa yang dilakukan Ketua Umum PSSI. Ya nggak mungkin olah juga mas. Apalagi ini kan untuk merah putih ya untuk bangsa dan negara dan Alhamdulillah apa yang saya diberikan ini adalah jabatan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya sendiri berusia 32 tahun lahir tahun 90 jadi saya masih generasi milenial. Milenialnya bukan mentok di tengah-tengah. Jadi ini merupakan representasi dari generasi milenial dan juga bisa dibilang Gen Z ya. Jadi ini merupakan kesempatan yang saya terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi tapi ini beban yang berat bagi saya karena saya merupakan wakil dari generasi saya. Mas apa yang akan muncul dari Ransi? Pastilah kan otomatis sebagai Menpora saya harus menaungi semua stakeholder. Jadi untuk tidak ada konflik of interest saya pasti akan mundur. Perapa? Perhari ini. Sudah nggak sudah rapi? Sudah. 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 Serta input-input yang pasti dengan saya yang masih muda ini ya gunakanlah saya sebagai media untuk menyampaikan aspirasi dan juga keinginan rakyat muda. Semua yang disampaikan Presiden, kita sudah ada perencanaan quick win ya Pak, jadi saya optimis. Memang ada yang quick win, tapi ada yang juga, kita ada yang beyond, periode. Tadi ya, cukup? Makasih ya. Tadi ya, dadah. Tadi. Tadi ya, selamat menikmati. Kompos TV, Indopandan. Terpercaya.